Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung seri video yang membahas tentang hyperglycemic nah karena kita sudah bahas tentang apa itu hyperglycemic, kemudian penyebabnya apa, konsekuensinya apa saja maka di penghujung rasanya paling fair adalah kalau kita berbicara tentang bagaimana solusinya solusi untuk Anda orang yang belum mengalami agar Anda bisa mencegah dan nanti tidak terjadi kepada Anda dan juga solusi bagi Anda yang sudah terlanjur mengalaminya biar nanti kondisinya jauh lebih baik dan syukur-syukur bisa sembuh tapi sebelum kita ngomongin tentang bagaimana cara atau menanggulanginya saya akan mencoba memberikan sedikit flashback rangkumannya pertama, hyperglycemic adalah satu kondisi kalau gula darah Anda di atas ambang batas atau di atas 125 mg DL dan ini terjadi secara terus menerus karena aktivitas atau pola makan yang salah dan kemudian tingginya hyperglycemic ini bisa disebabkan oleh dua faktor ada yang dari luar dan ada yang dari dalam yang dari dalam itu mulai dari stres, kemudian sering begadang, kurang piknik, terlalu sering nyinyir dan lain sebagainya sementara yang dari luar itu disebabkan karena makanan dan minuman terutama makanan-makanan yang paling naikin kadar gula dalam darah dan kemudian kalau kita bertahan dalam kondisi hyperglycemic dalam waktu lama maka nanti lama-lama kita akan mengalami berbagai macam keluhan ya mulai dari obesitas, pasti diabetes, kemudian tensi yang tinggi setelah itu penuaan dini dan juga masalah-masalah yang bersifat hormonal jadi Anda harus ingat itu dan sekarang kita ngomongin tentang solusi terhadap hyperglycemic dan kita bagi jadi dua saja solusi untuk Anda yang belum mengalanginya jadi ini bersifat preventif, pencegahan dan kemudian nanti bagaimana cara mengobati atau memanage agar kondisinya lebih membaik untuk Anda yang sudah terlanjur mengalaminya kita mulai dari yang pertama ya bersifat pencegahan bersifat pencegahan nah karena hyperglycemic atau tingginya kadar gula di dalam darah itu terjadi oleh dua hal maka pertama yang harus kita lakukan adalah mengontrol langsung pada sumbernya sumber yang naikin kadar gula itu apa sih sudah kita flashback tadi bahwa sumbernya dari dalam tubuh sendiri dan dari luar yang dari dalam itu disebut sebagai endogenous endogenous sementara yang dari luar disebut sebagai exogenous nah endogenous itu artinya kadar gula darah Anda akan tinggi kalau Anda dalam kondisi hormon kortisolnya tinggi atau hormon stressnya tinggi itu terjadi karena begadang stress, terlalu banyak nyinyir nggak bahagia dengan kebahagiaan orang kurang piknik dan lain sebagainya jadi kalau Anda kepengen kadar gula darahnya stabil dari dalam ya Anda harus tidurnya tepat waktu maksimal jam 10 malam gitu ya terus kemudian nggak terlalu stress dibawa happy dibawa seneng ya karena besok itu belum tentu ada jadi hari ini kita harus bahagia gitu prinsip kalau saya lah ya karena kita nggak pernah tahu apakah besok itu masih ada atau nggak kalau besok udah nggak ada ya hari ini kita sedih kan sayang gitu ya jadi jangan sampai dunia kita ini menjadi neraka kita nanti di dunia udah rasa kayak neraka begitu mati di neraka lagi kan sayang gitu ya dan kemudian luangkan waktu untuk senang-senang jalan-jalan nggak harus mahal-mahal ya jalan ke mall, nonton dan lain sebagainya intinya Anda harus berbahagia banyak yoga, banyak meditasi, banyak tahajud dan lain sebagainya itu bisa mengatur kenaikan gula di dalam tubuh yang disebabkan oleh proses yang namanya glukoneogenesis kemudian yang dari luar dari makanan kalau Anda sudah nonton seri video sebelumnya saya sudah bahas tentang makanan yang paling tinggi naik tingkat gula darah adalah makanan karbohidrat baik itu yang berupa gula berupa tepung terus kemudian nasi menyetop gula pasir kemudian menyetop tepung-tepungan menyetop nasi putih itu udah bagus banget efeknya tapi kalau memang Anda belum bisa merasa belum bisa setidaknya Anda bisa mengurangi gitu ya tapi untuk teman-teman yang sudah terbiasa bisa diganti dengan marumun hewani atau beberapa ada aliran misalnya kayak low carb gitu dia mengurangi nasinya diganti dengan sirataki dan lain sebagainya itu bisa Anda pilih jadi Anda bisa pelajarin sendiri makanan-makanan apa deh nanti yang paling bagus untuk menurunkan kadar gula yang pasti Anda harus paham bahwa ada 3 jenis makanan yang masuk dalam makronutrisi ya jadi lemak, protein, dan karbohidrat nah karbohidrat ini yang paling tinggi naik kadar gula darah protein itu 56% nya medium dan lemak itu yang paling rendah jadi Anda boleh juga memilih protein, medium terus kemudian lemaknya tinggi gitu tapi nggak harus gaji nggak harus brutu dan lain sebagainya lemah-lema banyak kok ikan juga bisa telur juga bisa gitu tapi ideanya kalau Anda memilih satu pola makan tertentu saya sarankan Anda sebaiknya didampingi orang orang yang sudah lebih senior sudah berpengalaman punya pengetahuan gitu ya Anda boleh misalnya memilih diet, lokap cari di Indonesia banyak kok yang bimbing kemudian ada juga di EBM itu ada juga komunitasnya ketogenik ada komunitasnya kemudian ketofastosis juga ada disana Anda boleh bertanya tapi kalau namanya komunitas, grup jangan terlalu berharap lebih ya misalnya Anda punya masalah Anda tanya langsung kemudian pertanyaan Anda langsung dijawab itu kan nggak mungkin karena mereka juga punya aktivitas nah tapi kalau teman-teman memang ingin didampingi secara intens boleh bergabung di dietmentoring.com itu 40 hari akan saya bimbing dampingi dan dievaluasi jadi benar-benar berhasil yang kedua cara mencegahnya adalah dengan mengaktifkan metabolisme ya mengaktifkan metabolisme itu caranya gimana intinya begitu kadar gula darah kita besar masuk gitu ya entah dari dalam atau dari luar itu tubuh harus benar-benar bisa memetabolis jadi jangan sampai kita itu masukin kalori makannya banyak tapi aktivitasnya sedikit jadi salah satu cara untuk mengaktifkan metabolisme ya Anda harus banyak bergerak kalau nggak nge-gym ya minimal beraktifitas Anda bisa nge-plank Anda bisa dumbbell dan lain sebagainya dan juga apa ya kita sebutnya aktivitas saja deh jangan olahraga dan kemudian cukup minum air putih ya karena kalau kurang air putih nanti metabolismenya menurun dan yang ketiga insulin deh ini benar-benar harus dijaga cara karena insulin ini kalau udah gula darahnya tinggi insulinnya tinggi insulin itu nggak bisa kebakar nah insulin itu bukan bahan bakar jadi dia nggak bisa dibakar cara terbaik nurunin insulin itu kan gini kita makan apapun itu kadar darahnya pasti akan naik kadar gula di dalam darah pasti akan naik dan insulin pasti akan naik jadi satu-satunya cara kalau menurut dokter Jason Fang ya itu satu-satunya cara nurunin kadar insulin di dalam darah itu dengan tidak makan ya kalau semua jenis makanan itu naikin kadar gula darah artinya otomatis naikin kadar insulin maka cara paling bagus untuk nurunin kadar insulin adalah dengan tidak makan nah tidak makan itu bisa disebut puasa ya macam-macam puasa Anda nanti boleh pelajarin ya ada puasa misalnya Senin Kamis ada puasa Daud kemudian ada puasa tengah bulan terus yang paling populer itu ada puasanya namanya intermittent fasting jadi dari jam 8 malam sampai jam 12 siang itu nggak makan nggak makan besar jadi cuman minum dan lain sebagainya Anda bisa pelajarin itu dan itu cara yang paling efektif untuk naranin nurunin kadar insulin nah ini untuk teman-teman yang belum terlanjur ya jadi ini bisa untuk mencegah nah sekarang kita ngomongin orang yang sudah terlanjur nih udah terlanjur hiperglykemik entah wujudnya apa misalnya wujudnya obesitas kemudian wujudnya hipertensi wujudnya diabetes wujudnya masalah hormonal wujudnya penuhan diri dan lain sebagainya maka cara yang bisa dilakukan adalah satu melakukan semua cara yang dilakukan pada saat pencegahan ya jadi sumber kenaikan gulanya harus dijaga makanannya dijaga stressnya dijaga kemudian metabolusnya juga harus aktif kemudian insulinnya juga harus dikontrol jadi sering-sering berpuasa bisa Senin Kamis bisa Daud bisa intermittent fasting dan lain sebagainya jadi ini include pasti lakukan ini ya dan yang kedua konsultasikan dengan dokter dokter Anda karena mungkin saat ini kalau Anda sudah punya keluhan-keluhan mungkin Anda sudah dikasih obat dan lain sebagainya jadi pastikan obatnya masih tetap diminum rutin sesuai dengan jadwal terus kemudian tetap dikontrol jadi kalau obatnya tetap diminum obat itu kan dia akan membantu meredakan yang sudah terlanjur terjadi ya nah sementara kalau yang sudah terlanjur terjadi itu dikontrol dengan obat dan pencegahnya juga kita lakukan nanti lama-lama kondisi darah pasti akan membaik jadi coba lakukan ini tetap minum obat secara rutin nanti sekitar satu bulan lah mungkin ya satu bulan Anda periksa darahnya kalau darahnya sudah kelihatan encer bening gitu nanti konsultasi ke dokter akan diperiksa lagi gitu ya kondisi darahnya seperti apa kondisi diabetesnya seperti apa kondisi tensinya gimana kalau sumbernya sudah diperbaiki obatnya masih diminum nanti insyaallah begitu periksa ke dokter pasti akan melihat ada perubahannya bagus nah kalau kondisinya sudah membaik itu pasti dokter mudah-mudahan ya biasanya gitu dan saya percaya dokter pasti akan mulai dari mengurangi jumlah obatnya misalnya yang semula lima jenis obat nanti bisa berkurang jadi tiga misal terus kemudian yang sehari tiga kali bisa dua kali dan dalam banyak kasus saya sendiri banyak ya nemenin teman-teman yang diabetes kemudian sakit macem-macem itu begitu konsultasi sama dokter sudah disarankan di stop ya stop obatnya ini sudah bagus dan kadang-kadang ditanya kok kondisinya sekarang bagus karena apa gitu kadang-kadang mereka cerita saya ikut diet mentoring ini sudah dilanjutin aja kalau memang cocok bahkan kayak mbak yang temen dari Jogja itu yang saya ceritain tujuh tahun nikah gak hamil-hamil begitu hamil dia kan cerita kamu treatment apa dia yang ikut diet mentoring itu lanjutin aja bagus didukung oleh dokternya jadi intinya jangan sampai kemudian karena anda saat ini sudah minum obat terus kemudian tahu teori-teori ini langsung obat tiba-tiba di stop jangan gitu ya itu nanti tidak baik untuk kesehatan anda berubah itu harus pelan-pelan berubah itu harus ada tahap-tahapnya jangan soal-soal langsung berhenti makan nasi berhenti langsung berhenti minum obat enggak saya gak nyarankan gitu saran saya tetap dikurangi pelan-pelan kalau sehari biasanya makan nasi 3 piring dikurangi deh setiap makan itu misalnya 15 sendok dikurangi jadi 12 sendok nanti pelan-pelan dikurangi jadi 10 sampai seterusnya gitu apa bisa mas jika kalau kita gak makan nasi apa gak lemes gitu alhamdulillah waktu video ini saya buat tepat 1 Agustus ini berarti saya sudah 3 tahun tuh gak makan nasi jadi bisa gitu dan waktu itu saya juga lakuinnya pelan-pelan saya ingat banget 1 Agustus itu saya sudah mulai berhenti makan nasi dan saya memulainya itu tanggal 23 Juli 23 Juli bisa mengurangi nasi pelan-pelan pelan-pelan sampai 1 Agustus oke saya sudah berani stop nah teman-teman juga harus melakukan itu jadi pesan saya untuk teman-teman adalah pertama atur ya sebisa mungkin lah dibikin enak aja hidup gitu bahagia gitu ya jangan sampai udah capek sakit gak bahagia sedih banget gitu ya usahakan tetap bahagia kemudian aktivitas yang banyak terus kemudian rutin berpuasa itu bagus banget ya gak ada jurnal ataupun ahli kesehatan yang menentang tentang hebatnya puasa itu ini penting banget dan kemudian kalau sudah terlanjur jangan langsung stop minum obat konsultasikan dengan dokter perkembangannya gimana udah bagus atau belum kalau dokter menyarankan untuk stop yes nah kalau ini semua terjadi ya tinggal nanti dilihat progresnya bagus atau enggak kalau emang bagus lanjutkan dan kemudian kalau enggak bagus ya pilih lagi gitu banyak banget pola makan yang fokusnya sama intinya semua jenis diet entah itu pola makan apa pola makan apa semuanya bagus saya percaya bagus ya dan semuanya punya rasionalisasi masing-masing semuanya punya testimoni punya living proof masing-masing intinya adalah anda harus benar-benar paham konsepnya dan kemudian anda kalau mau praktek itu didampingi oleh senior atau orang yang sudah ahli di pola makan yang anda pilih itu aja jadi sekali lagi saya tidak menyuruh melakukan tindakan medis ya pencegahan ini perlu dilakukan dan kemudian soal yang udah telanjur terjadi tentang obat kapan berhenti bagaimana dosisnya tetap konsultasikan dengan dokter saya sendiri alhamdulillah diabetesnya sudah membaik dulu dari 96 kg sekarang saya berpisah di antara 69-73 muter-muter aja di angka itu jadi gak babel sampai kurus kemudian diabetes juga alhamdulillah udah 3 tahun ini ya hampir 3 tahun udah gak ngonsumsi obat lagi kemudian tensinya juga udah baik kolesterolnya baik kemudian penuaannya saya ngalamin sendiri deh mungkin anda percaya atau enggak saya ngerasa sendiri bahwa saya kelihatan lebih muda dan lain sebagainya oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih karena anda sudah mengikuti seri tentang hyperglycemic mulai dari video pertama sampai yang terakhir ini saya doakan mudah-mudahan anda lebih sehat lebih baik kondisinya lebih bahagia dan kemudian hidupnya lebih bermakna gitu ya dan bantu share video ini mudah-mudahan banyak bermanfaat dan sampai jumpa besok rencananya mudah-mudahan bisa terrealisasi saya akan membahas tentang topik yaitu kolesterol karena bentar lagi kita masuk di hari raya idul adha biasanya orang takut makan daging takut kolesterolnya naik dan lain sebagainya ini penting banget dan kolesterol nanti mudah-mudahan topiknya akan banyak banget yang di luar perkiraan anda yang selama ini oh begini oh ternyata begitu jadi pastikan anda tunggu video berikutnya tentang kolesterol sampai jumpa saya Nika Maharyendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati